Nah, Luisa, seumur hidup saya, eh ini saya ya, saya jarang sekali melihat seorang pejabat yang mendapatkan karangan bunga sebanyak itu. Sampai ribuan ya, begitu ya. Jadi benar-benar sesuatu yang spesial sekali tentunya yang masyarakat Jakarta pasti juga merasakan gitu ya. Tapi yang unik adalah kreativitas warga menuliskan pesan ya. Ada yang masih gagal move on, ada yang emak rempong, bukan saya Luisa. Di balik mantan terindah ada yang susah move on gitu ya. Pokoknya banyak yang galau saat ini. Tapi itu tentu adalah harapan warga, pemirsa yang bukan cuma disikapi dengan kesedihan atau doa untuk mengiringi Pak Ahok melanjutkan tugas berikutnya. Tapi harapan juga buat gubernur yang baru. Betul sekali. Agar melanjutkan kesuksesan yang sudah dirintis oleh Ahok dan Jawa. Untuk Jakarta yang lebih baik tentunya ya. Amin ya. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan berita berikut ini. Ya. Biasa ratusan warga memadati gedung Balai Kota Jakarta untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cepurnama atau Ahok. Ya warga berterima kasih atas pencapaian kinerja Ahok Jarot selama pemimpinannya. Dan berikut liputan Friendly Sagala serta Juru Kamera Hafiz Arashid dari Balai Kota Jakarta. Pasca hasil Quick Count yang menunjukkan bahwa perolahan suara dari Ahok dan juga jarut ini tidak mencapai 50% plus satu. Memang hingga hari ini jumlah masyarakat juga sudah ramai-ramai dan juga mendatangi Balai Kota untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Sejak pukul 6 pagi tadi kami sudah melihat sejumlah masyarakat sudah mengantri untuk dapat berbincang dan juga berfoto bersama Ahok. Dan sejumlah dukungan ini mengalir dalam bentuk berbagai hal. Salah satunya adalah mengenai karangan bunga yang hadir di sini. Dan tidak hanya hari ini sebenarnya kemarin juga kondisi Balai Kota, halaman Balai Kota dan juga DPR DKI Jakarta sudah ramai dipenuhi oleh karangan bunga. Dan hari ini ini tampaknya sejumlah karangan bunga masih terus bertambah bahkan karangan bunga ini ada di samping ataupun di pinggir jalan Asia di Medan Merdeka. Dan memang masyarakat di sini ingin berterima kasih kepada Ahok yang sudah bekerja dengan sangat nyata memberikan kinerjanya dengan baik bersama jarut. Salah satu program yang dipuji oleh masyarakat di sini adalah mengenai Kartu Jakarta Pintar. Kemudian juga bagaimana program Ahok untuk mengurangi kemacetan dengan adanya pemberlakuan dan juga penyediaan bus-bus RAS Jakarta. Kemudian juga pengengerahan pasukan Orens. Dan masyarakat yang hadir di Balai Kota ini tidak hanya warga DKI Jakarta saja, namun sejumlah masyarakat dari DKI Jakarta seperti dari Bandung, Medan, Manado, dan Makassar ini kami lihat juga hadir di Balai Kota saat ini. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari warga yang sempat kami wawancara tadi. Kesini saja melihat begini banyaknya antusias, kayaknya baru satu di dunia seorang Ahok bisa menciptakan lingkungan seperti ini. Sampai nekat mas cucu saya saya bawa, karena tidak ada yang mau ngomong. Jadi ya minta izin, saking ingin ketemu, berfoto dengan Pak Ahok, semoga cucu saya kejujurannya, keberhasilannya, kehebatannya, kepintarannya nurun Pak Ahok. Pay respect lah saya datang ke sini, melihat perkembangan Jakarta dan juga pilkada kemarin yang sudah aman ya. Di beliau sudah, apa nanya, legowo untuk mengamankan apapun yang terjadi, sehingga tidak ada tindak lanjut lagi dari warga untuk coba perbedaan yang ada. Jadi Jakarta satu, saya juga yang sebentar lagi kan Jawa Barat juga ada. Jadi semoga impak ini mengalir ke Jawa Barat, semangat membangunnya. Ahok dan juga Jarod berkomitmen untuk dapat menyelesaikan sejumlah program kinerja dan juga melayani masyarakat hingga nanti, pada Oktober 2017, dari akhir masa jabatan mereka. Dan Ahok Jarod ini sudah menetapkan standar ukuran bahwa memang berdasarkan hasil survei, sebanyak 76 persen masyarakat Jakarta menyatakan puas atas kinerja Ahok dan juga Jarod. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan gubernur yang baru untuk setidaknya dapat menyaingi perolehan suara ataupun perolehan kepuasan dari masyarakat untuk menyaingi Ahok dan juga Jarod. Saya Lisa Gala, Hafiz Arrasid, Berita 1 Jakarta.